Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Kali ini Kita akan membahas Mengenai OFW Atau Oxy Fuel Gas Welding Oxy Fuel Gas Welding Memiliki Nama lain Yaitu adalah OAW Yaitu adalah Oxygen Acetylene Welding Kenapa saya menamakan Oxy Fuel Gas Welding Karena Acetylene Oxygen tersebut Merupakan salah satu jenis Dari Oxy Fuel Gas Welding Nah Berikut ada beberapa Part Yang akan kita bahas Mengenai OFW Reintroduction Equipment Material and Electrode Parameter pengelasan Berapa jasad pengelasan Serta prinsip operasinya Nah Istilah Oxy Fuel Gas Welding OFW Mengacu pada Proses LAS Dengan memanaskan Benda kerja Dengan nyala api Yang dihasilkan Oleh pembakaran Bahan bakar gas Ya Ini berarti Tidak menggunakan Listrik Proses ini Dapat Diaplikasikan Proses Oxy Fuel Gas Welding Ini Bisa Diaplikasikan Dengan Filler Atau Tanpa Filler Metal Ini bisa Kemudian Yang termasuk Dalam kelompok OFW Yang banyak Digunakan Adalah Oxy Acetylene Welding Atau Dinamakan OAW Selain itu Terdapat juga Oxy Hydrogen Welding Dan Air Acetylene Welding Nah Berarti OAW ini Adalah Merupakan Salah satu Kelompok Dari OFW Pada Proses OFW Pencairan logam Pencairan logam Dasar ya Dilakukan Dengan Menggunakan Flame Atau Nyala api Yang Dihasilkan Oleh Ujung Torch Torch Ini adalah Ujung Dari Alat Yang Mengeluarkan Flame Atau Nyala api Nah Kemudian Prinsipnya Lagi Bahan Bakar Gas Dan Oksigen Dikombinasikan Dengan Porsi Yang Spesifik Di Dalam Mixing Chamber Yang Merupakan Dari Komponen Torch Bahan Bakar Dicampur Oksigen Dan Nyala Api Ya Pemantik Panas ya Sehingga Nyimbulkan Nyala Api Kemudian Logam Cair Dari Ujung Logam Dasar Dan Filler Metal Jika Filler Metal Digunakan Akan Berpadu Dan Membeku Bersama Sehingga Membentuk Logam Las Berarti Antara Filler Dengan Logam Dasarnya Itu Saling Berpadu Dan Membeku Nantinya Membentuk Logam Las Pada Proses OAW Ini Menggunakan Gas Oksigen Dan Gas Acetylene Untuk Menghasilkan Panas Nanti Oksigen Dan Acetylene Keluar Dari Torch Kemudian Kita Pantik Dengan Api Sehingga Nanti Menyimpulkan Nyala Api Dan Menghasilkan Panas Nah Nyala Api Tersebut Nanti Kita Pakai Untuk Menyairkan Logam Induk Dan Logam Pengisi Saat Pengelasan Nanti Nyalakan Api Untuk Mencairkan Logam Induk Dan Logam Pengisi Filter Metal Kemudian Proses Ini Digunakan Untuk Pengelasan Plat Tipis Atau Cup Dan Pipa-pipa Yang Memiliki Diameter Yang Kecil Berarti Bukan Untuk Pipa Yang Berukuran Besar Berukuran Kecil Mungkin Maksimal 2 inci Sudah Besar Kalau lebih dari 2 inci Sudah Termasuk Besar Bagi Pengelasan OAW Kemudian Platnya Harus Tipis Dan Jenis Tube Kemudian Untuk OAW Cocok Untuk Pengelasan Khususnya Untuk Repair Ataukah Perbaikan Serta OAW Juga Banyak Digunakan Untuk Surveying Yang Mana Proses Las Busur Tidak Mungkin Untuk Dilakukan Terima Las Busur Mengeluarkan Busur Tidak Menyalakan Nyala Api Tidak Keluar Nyala Api Karena OFW Ini Menyalakan Nyala Api Sehingga Dapat Digunakan Untuk Surveying Nah Untuk Surveying Sendiri Dapat Dilakukan Pada Material Yang Meliki Kandungan Zeng Zeng Atau Zing Yang Tinggi Dan OFW Dapat Juga Digunakan Untuk Preheating Untuk Pemanasan Awal Itu Juga Bisa Nah Kemudian Ini Gambaran Peralatan Yang Dibutuhkan Untuk Pengelasan OAW Ya Ada Tabung Silinder Oksigen Tabung Atau Silinder Oksigen Kemudian Tabung Atau Silinder Full Gas Atau Acetelin Nah Untuk Menghubungkan Keselang Terdapat Namanya Regulator Nah Regulator Ini Ini Terdapat Oksigen Regulator Atau Full Gas Regulator Kemudian Dibungkan Menggunakan Host Atau Selang Nanti Masuk Kedalam Torch Ya Nah Di Torch Ini Juga Terdapat Yang Namanya Regulator Lagi Untuk Mengatur Nyala Api Nah Ujung Dari Torch Ini Adalah Welding Head Atau Nozzle Ya Nozzle Dari Torch Nah Ini Ada Road Ya Filler Metalnya Serta Ada Beberapa Jenis Proses Pengelasannya Menggunakan Bantuan Flux Ya Kelebihan Dari Ofw Dapat Dilakukan Tanpa Tambahan Filler Metal Kemudian Jurulas Dapat Dengan Mudah Mengontrol Ukuran Bit Lash Ya Warti Ukuran AC Pengelasan Dapat Dikontrol Ya Banyak Atau Tidaknya Dapat Dikontrol Kemudian Viskositas Dari Logam Lash Dapat Dikontrol Kemudian Peralatan Murah Portable Nah Berarti Gas Oksigen Sama AC Dapat Dibawa Ketempat Yang Lain Dan Cukup Serba Guna Bisa Untuk Membantu Bending Pipa Atau Straightening Untuk Meluluskan Atau Pre-heating Post-heating Surfacing Bracing Soldering Maupun Cutting Keterbatasannya Tidak Disarankan Untuk Pengelasan High Strength And Heat Treatable Steel Disarankan Untuk Material Yang Memiliki Kekuatan Yang Tinggi Dan Material Bajah Yang Mampu Untuk Dipanaskan Heat Treatable Nah Jika Diaplikasikan Pada Denis Pendingan Guencing Dan Tempered Steel Maka Kondisi Slow Rate Heat Input Pada OFW Akan Mengakibatkan Perubahan Metalurgi Pada HAZ Sehingga Sifat Mekanik Yang Dihasilkan Dari Proses Perlakuan Sebelumnya Akan Hilang Tidak Disarankan Kemudian Kecepatan Pengisian Deposition Itu Rendah Nah Macam-macam OFW Yaitu Ada Air Acetylene Welding Oxy Acetylene Welding Oxy Hydrogen Welding Dan Pressure Welding Nah Kita Cenderung Berfokus Pada Oxy Acetylene Welding Nah Untuk Air Acetylene Welding Hanya Dilakukan Pada Logam Dengan Titik Cair Yang Rendah Air Acetylene Welding Ini Mengadopsi Dari Proses Soldering Dan Brazing Berarti Hanya Filler Metal Saja Yang Mencair Bukan Apa Base Metalnya Juga Mencair Nanti Hanya Filon Metalnya Mencair Kemudian Oxy Acetylene Welding Menggunakan Gas Acetylene Sebagai Bahan Bakar Kemudian Oxygen Digunakan Dengan Komposisi Tertentu Kemudian Oxy Hydrogen Welding Menggunakan Hidrogen Sebagai Bahan Bakar Ini Digunakan Untuk Pengerasan Logam Yang Memiliki Temperatur Cair Yang Rendah Seperti Aluminium Magnesium Timah Dan Paduanya Karena Temperaturnya Yang Rendah Pada Sita Nyal Api Dan Bebas Dari Kapon Maka Proses Ini Perni Digunakan Pada Pekerjaan Yang Butuhkan Presisi Yang Tinggi Seperti Penggabungan Komponen Yang Rumit Pada Perhiasan Dan Komponen Elektronik Kemudian Yang Terakhir Adalah Pressure Gas Welding Yaitu Permukaan Kedua Ujung Logam Yang Disambung Dipanaskan Pada Temperatur Pengelasan Dan Diikuti Tekanan Proses Ini Tidak Menggunakan Filler Metal Kemudian Peralatan Yang Pertama Welding Torch Welding Torch Tersusun Atas Handle Dan Mixer Sebagai Tempat Pencampuran Bahan Bakar Gas Dalam Hal Ini Acetelin Dan Oksigen Gas Tersebut Dialirkan Di Dalam Torch Melewati Kontrol Valve Kemudian Masuk Torch Handle Terus Ke Mixer Hingga Ke Ujung Torch Di Dalam Mixer Oksigen Dan Bahan Bakar Gas Acetelin Dicampur Dan Dialirkan Hingga Ke Ujung Torch Nozzle Nah Ini Adalah Gambar Dari Welding Torch Disitu Ada Regulator Nya Arti Ini Adalah Kontrol Valve Kemudian Ada Mixer Nah Di Tengah Tengah Sini Ada Mixer Nah Disini Ada Tip Dan Kemudian Nuzlenya Adalah Nozzle Nah Ini Adalah Handle Nanti Kita Proses Mengelas Kita Memegang Bagian Torch Handle Ini Ada Komponen Torch Tersusun Atas Torch Handle Ya Yang Diproduksi Berbagai Jenis Dan Ukuran Ya Kecil Hingga Besar Berdasarkan Kapasitas Yang Ingin Dialirkan Torch Torch Dengan Ukuran Besar 17 MQ Per Hour Biasanya Dipakai Untuk Pemanasan Lokal Pada Proses Straightening Pre-heating Serta Post-heating Pemanasan Pemanasan Sebelum Pengelasan Post-heating Adalah Pemanasan Setelah Pengelasan Kemudian Torch Ukuran Kecil Dan Medium Biasanya Digunakan Untuk UAW Gas Mixer Berfungsi Untuk Mencampur Oksigen Dan Bahan Bakar Sehingga Bisa Dihasilkan Pembakaran Yang Sempurna Kemudian Mixer Ini Dirangkan Supaya Terjadi Flashback Nyala Api Berarti Nyala Apinya Sudah Keluar Tidak Boleh Masuk Kedalam Bahaya Kalau Sampai Kedalam Nanti Bisa Memedak Nah Disini Adalah Jenis-jenis Torch Ya Yang A Ini Adalah Typical Handle Torch Nah Kemudian Yang B Adalah Welding Tip Kemudian C Adalah Cutting Tip Serta E Adalah Heating Tip Nah Disini Adalah Tipe Gas Mixer Ya Yang Pertama Adalah Positive Pressure Type Kemudian Yang B Adalah Injector Type Nah Disini Sama-sama Full gas Dan Oksigen Sama-sama Masuk Kemudian Sama-sama Dialirkan Menuju Mixer Ya Sama-sama Dialirkan Menuju Mixer Kemudian Welding Tips Welding Tip Ini Bagian Dari Torch Yang Berfungsi Mengarahkan Nyalak Api Pada Benda Kerja Dengan Efisiensi Maximum Terbuat Dari Logam Yang Miliki Konduktivitas Panas Yang Tinggi Seperti Paduan Tembaga Kenapa Tembaga Kenapa Konduktivitas Panas Yang Tinggi Gunanya Untuk Mengurangi Adanya Over Heating Nah Welding Tip Ini Diproduksi Dengan Beragam Ukuran Dan Bentuk Ya Seperti Pada Gambar Sebelumnya Kemudian Hoses Atau Selang Selang Ini Harus Fleksibel Selang Ini Harus Fleksibel Seperti Hanya Kabel Pada Proses SMAW Nah Disini Kita Harus Fleksibel Agar Mempermudah Pergerakan Saat Pengelasan Dan Juga Mampu Menahan Tekanan Pada Temperatur Kamar Kemudian Pada Hoses Yang Terhubung Pada Hoses Nanti Harus Dapat Reverse Flow Check Valve Dan Flashback Restore Yang Harus Dipasang Pada Masukan Dari Torch Serta Ada Valve Tambahan Bisa Dipasang Pada Regulator Outlet Untuk Mencegah Adanya Backflow Dari Gas Ya Ke Selang Dan Regulator Kalau Sampai Ada Backflow Takutnya Nanti Bisa Meledak Nah Kemudian Untuk Hoses Nominal Insight Hoses Banyak digunakan Adalah Ukuran 3,3 Millie 4,8 Millie Hingga 12,7 Millimeter Building Hose Memiliki Maksimum Tekanan Kerja 1400 Kilopascal Atau Kisaran 200 PSIG Untuk Hoses Sebisa Mungkin Sependek Mungkin Ya Panjang Hoses Lebih dari 8 Meter Atau Dengan Diameter Kecil Akan Menghambat Aliran Gas Sehingga Harus Digunakan Regulator Dengan Tekanan Yang Lebih Besar Berarti Sebisa Mungkin Diusahakan Hose Hoses Pendek Selang Pendek Kemudian Regulator Ini adalah Peralatan Yang Berfungsi Menjaga Transfer Gas Konstan Dari Tabung Gas Setiap Tabung Untuk Oksigen Maupun Flu Full Gas Ya Dipasang Regulator Entah Itu Single Stage Atau Dua Stage Two Stage Setiap Regulator Dapat Dua Pressure Gauge Yang Satu Menunjukkan Tekanan Pada Tabung Satunya Tekanan Di Luar Tabung Pada Hoses Atau Torch Nah Disini Ada Tipe Tipe Regulator Ya Typical Single Stage Nozzle Tipe Regulator Serta Typical Two Stage Regulator Regulator Nah Yang Bedakan Disitu Terdapat Dua Stem Ya Pada Two Stick Regulator Kalau Single Tidak Terdapat Stem Disini Terdapat Juga Dia Pragmanya Ada Dua Lapis Ya Kalau Untuk Two State Kalau Mayor Hanya Terdapat Satu Kemudian Gas Storage Nah Gas Storage Yang Kita Pakai Ada Dua Untuk Oksigen Walaupun Full Gas Nah Ini Tabungnya Diharapkan Ya Agak Sedikit Jauh Dengan Welder Untuk Untuk Menjaga Terjadinya Apa Yang Tidak Diinginkan Agak Jauh Tapi Jangan Terlalu Jauh Sekali Ya Karena Nanti Pastinya Akan Menimbulkan Banyak Resisten Pada Proses Pengengasan Kemudian Kemudian Ofw Digunakan Untuk Aplikasi Penyambungan Pada Berbagai Macam Jenis Logam Bisa Untuk Baja Carbon Cash Iron Baja Paduan Rendah Serta Logam Non Heros Tidak Dapat Digunakan Untuk Menglas Logam Logam Reaktif Dan Logam Refractory Jadi Titanium Ya Itu Tidak Bisa Untuk Menggunakan Lasbo FV Nah Berikut adalah Material Dan Jenis Flame Atau Nyal Api Yang Gunakan Atau Perlu Fluk Atau Tidak Serta Jenis Building Road Untuk Material Stainless Steel Atau Case Steel Si Tuang Baja Tuang Itu Nyalah Apinya Nyalah Normal Dengan Tanpa Tanpa Menggunakan Flux Kemudian Welding Road Nya Adalah Steel Ya Kalau Kita Menggunakan Material Nyalah Baja Besi Galvanis Maka Kita Bisa Menggunakan Nyalah Netral Nyalah Normal Atau Sedikit Oksidasi Kalau Oksidasi Dia Menggunakan Flux Dengan Welding Road Nya Brons Kalau Nyalah Netral Welding Road Nya Cukup Menggunakan Keja Dan Lainnya Ya Kemudian Filler Metal Nah Sifat Logam Laas Harus Sesuai Dengan Base Metal Logam Induk Atau Logam Dasarnya Diameter Filmetal Bervariasi Ya Antara 1,6 Millimeter Sampai 10 Millimeter Dengan Panjang Panjang Standar 6,10 Meter Dan 9,19 Meter Spesifikasi Filler Metal Baja Carbon Dan Baja Paduan Untuk Proses OFW Tercantum Pada AWS A5.2 Dimana Filler Metal Diklasifikasikan Berdasarkan Kuat Tarik Filler Metal Yang Banyak Digunakan Adalah RG60 Atau Memiliki Kekuatan Tarik 60 KSI Atau 414 Megapaskar Yang Kompatibel Hampir Untuk Semua Baja Carbon Rendah Kemudian Spesifikasi Filler Metal Untuk Besi Cor Tercantum Pada AWS A5.15 Dimana Klasifikasinya Berdasarkan Komposisi Kimia Nah Kemudian Spesifikasi Filler Metal Untuk Aluminium Ya Dan Paduannya Tercantum Pada AWS A5.10 Ya Spesifikasi Filler Metal Untuk Material Yang Mau Dilas Besi Cor Ya Spesifikasi Filler Metal Untuk Material Yang Mau Dilas Adalah Aluminium Dan Paduannya Nah Itu Dimaksud Nah Anda Bisa Melihat Di Tabel Ini Ya Nah Kemudian Untuk Oksigen Walaupun Kandungan Oksigen Di udara Sudah Cukup Dan Dan Bisa Bisa Memungkinkan Untuk Terjadinya Proses Pembakaran Tetapi Kita Masih Membutuhkan Adanya Oksigen Murni Kenapa Karena Untuk Mempercepat Reaksi Pembakaran Dan Dapat Menambah Temperatur Nyala Api Walaupun Di udara Sudah Ada Tapi Kita Masih Tetap Perlu Menggunakan Oksigen Murni Ya Istilah Oksigen Dipakai Adalah Mengacu Pada Oksigen Murni Nah Oksigen Yang Dipakai Ini Adalah Hasil Dari Ekstraksi Dari Atmosfer Dengan Cara Liquefaction Dari Oksigen Yang Ada Di Atmosfer Ini Diekstraksi Sehingga Bisa Didapatkan Oksigen Murni Kemudian Fuel Gas Bahan Bakar Gas Ini Kita Pakai Untuk Pengelasan UFV Ya Ketika Dibakar Dengan Oksigen Harus Memiliki Karakteristik Berikut Ini Gas Tersebut Harus Memiliki Temperatur Nyala Api Yang Tinggi Reaksi Reaksi Kimia Yang Minim Dari Nyala Api Terhadap Base Metal Kemudian Memiliki Head Value Nilai Panas Yang Cukup Serta Memiliki High Rate Of Flame Nyala Api Ini Memiliki Rate Yang Tinggi Nah Nah Untuk Full Gas Nyala Apinya Nanti Bahan Bakaran Kita Bisa Memakai Aceteline 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 Gas Yang Memenuhi Empat Kriteria Tersebut Sehingga Banyak Digunakan Yaitu Adalah OAW Gas Lainnya Selain aceteline Kita Bisa Menggunakan Methyl Aceteline Propadine Atau Propylen Serta Propan Serta Metana Atau Natural Gas Nah Dari Itu Banyak Sekali OAW Ini Dikenal Dengan Namanya Las Carbid Ya Nyal Api Yang Dihasilkan Dari Gas Selain Aceteline Mengalami Oksidasi Yang Berlebi Atau Rasio Oksigen Terhadap Bahan Bakar Gas Adalah Cukup Tinggi Untuk Menghasilkan Laju Transfer Panas Yang Diberlukan Saat Nelas Atau Dengan Kata Lain Gas Aceteline Akan Membutuhkan Oksigen Lebih Banyak Untuk Menghasilkan Nyala Api Yang Diberlukan Dalam Penelasan Berikut Adalah Karakteristik Dari Full Gas Ya Pada Umumnya Nah Untuk Aceteline Formula Kimianya C2H2 Ya Dengan Spesifik Grafitinya 0,906 Memiliki Flame Oksigen Flame Temperatur Dengan Oksigen Aceteline Itu 3087 Derajat Celcius Nah Nyal Apinya Dengan Temperatur Sangat Tinggi Seperti Itu Sehingga Aceteline Lebih Banyak Digunakan Dibandingkan Gas Lain Kemudian Produksi Gas Aceteline Aceteline Merupakan Produksi Dari Kalsium Carbida CAC2 Dengan Air Ya Pada Reaksi Ini Kandungan Karbon Pada Kalsium Carbida Akan Berikatan Dengan Hidrogen Pada Air Ya H2O Ya Sehingga Membentuk Gas Aceteline Nah Berikut Adalah Rumusan Kimia Sehingga Bisa Membentuk CAC2 Kira-kira 0,28 Meter Kubik Gas Aceteline Dihasilkan Dari 1 Kilogram Kalsium Carbida Selanjutnya Adalah Flame Adjustment Atau Pengaturan Nyala Api Pengaturan Nyala Api Ini Terdapat 3 Jenis Yang Pertama Adalah Neutral Flame Atau Nyala Normal Yang Kedua Adalah Oxidising Flame Atau Nyala Oksidasi Kemudian Yang Ketiga Adalah Carbure Sink Flame Atau Nyala Karburasi Nah Untuk Neutral Flame Model Menyalanya Seperti Ini Ya Dia Cenderung Modelnya Paling Kasar Dibandingkan Nyala Yang Lain Ini Terbentuk Dari Rasio Oksigen Dengan Acetylene Adalah 1 Banding 1 Kalau Kita Rasakan Untuk Buka Valve Batu 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 Banding 1 Nyala Netral Ini Digunakan Untuk Mengelas Baja Besicor Baja Tahan Karat Dan Tembaga Kemudian Oksidasi Flame Raksio Oxygen Lebih Besar Daripada Acetylene Sehingga Ujung Biru Nantinya Pada Proses Mengelas Itu Cenderung Pendek Dan Tumpul Tidak Runcing Nyala Oksidasi Ini Digunakan Untuk Pengelasan Logam Monel Nickel Dan Jenis Baja Yang Laik Kemudian Selanjutnya Yang terakhir Adalah Carburesing Flame Yaitu Oksigen Raksio Oksigen Lebih Kecil Dibandingkan AC Teline Kita Perhatikan Ujungnya Lebih Panjang Dan Lebih Runcing Nah Ini adalah Gambar Real Yang bisa Kita Lihat Berikut adalah Nyala Normal Ya Ini ada Cone White Ini Biru Ya Nyala Nyala Apinya Ya Agak Panjang Dan Agak Lebih Kasar Ya Ini adalah Neutral Flame Nah Kalau yang di Atas ini Adalah Pure Asitelin Tanpa Adanya Oksigen Ini Berbeda Berbeda Dengan Carbure Sink Flame Dia Nyala Apinya Untuk Cone Dia Lebih Panjang Dan Runcing Yang terakhir Berikut adalah Sumber Pembelajaran Atau Pustaka Yang dipakai Untuk Materi Kali Ini Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh